Ya, Pemirsa Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris, Jalin Silaturahmi dan Halal-Bihalal bersama Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Jambi pada Kamis 12 Mei 2022 pagi. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Hesnidar yang juga merupakan penasihat DWP Jambi ini berharap agar kedepannya dapat memulai kehidupan baru setelah kembali fitra di bulan syawal ini. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Jambi melaksanakan Silaturahmi dan Halal-Bihalal Baskal Libur Idul Fitri 1443 Hijriah, tepatnya di bulan syawal, yang dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada Kamis pagi 12 Mei 2022. Dengan mengangkat tema, melalui Silaturahmi kita bangun kebersamaan di era new normal. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus penasihat DWP Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, didampingi Ketua DWP Provinsi Jambi, Iin Kurniasi Sudirman, Kepala Dinas Pendidikan, Farial Adiputra, Ketua DWP Dinas Pendidikan, Tanti Adiputra, para kabit SMA, SMK, dan GTK, serta para tamu undangan lainnya. Dalam acara yang merupakan pertemuan rutin dan Silaturahmi DWP Provinsi Jambi tersebut, Hesnidar menyampaikan bahwa Halal-Bihalal ini menjadi kegiatan yang bertujuan untuk menjalin Silaturahmi dengan saling memaafkan. Setelah sekian lama bersama-sama dalam suka maupun duka, yang pada akhirnya kembali fitri memulai kehidupan baru dan terhindar dari segala hal-hal dusta dan dosa. Lebih lanjut, Hesnidar mengharapkan organisasi Dharma Wanita ini ke depannya tetap bekerja solid dalam satu kesatuan dan kebersamaan, sehingga dalam menjalankan program-program ke depannya juga semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Jambi. Kita berharap hari ini dengan halal-halal, saling memaafkan, insya Allah kita mulai dari nol, kita kembali fitri, artinya kita tidak ada dusta dan dosa di antara kita. Sehingga ke depannya organisasi Dharma Wanita ini kita bekerja lebih enjoy, lebih enak lagi ke depannya, kebersamaan, kemudian menjalankan program dengan sangat baik. Dan tentu saja saya juga secara pribadi mohon maaf lahir dan batin selaku penasehat, mungkin banyak kekurangan dan mungkin ada hal-hal kehidupan. Saya terhadap itu anggota Dharma Wanita Provinsi Jambi dan seluruh anggota Dharma Wanita se-provinsi Jambi, baik yang berada di kabupaten, kota, kecamatan, kekurahan, dan di seluruh desa.